Jelajah terkini, kuda hitam pasangan Imam Sonhaji bergerak naik dan polling mulai tertinggi. Eklusif program Lusur Pilkada. Jelajah terkini, kuda hitam pasangan, kuda hitam pasangan, kuda hitam pasangan, kuda hitam pasangan. Jelajah terkini, kuda hitam pasangan Imam Sonhaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Lora dan Perindo, menghentakkan publik di Kabupaten Cilacap. Pasangan kuda hitam ini yang diusung terus bergerak naik untuk meningkatkan elektabilitas dalam percaturan politik di Kabupaten Cilacap jelang masa tampanye dan soplosan Pilkada 2024. Imam Sonhaji adalah pasangan mewakili khusur Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di mana Imam adalah ketua PCNU Kabupaten Cilacap dan Sonhaji adalah petinggi Partai Amanat Nasional. Pasangan ini dianggap sangat pas untuk memimpin di Kabupaten Cilacap pasalnya para kiai memberikan toa dan dukungan untuk pasangan Imam Sonhaji. Pusul Pilkada Anggapnya lebih, bukan persoalan uang yang sedikit, tapi persoalan pembarisan, eksistensi umat Islam di dalam negara. 4 pasangan Talon Bupati dan Wakil Bupati Berkarung di Pilkada Cilacap Imam Sonaji menertakan publik Apakah Kuda Hitam ini Akan memenangkan Pilkada 2024 Di Kabupaten Cilacap Dusur Pilkada Like, Subscribe, Share, dan Comment Sub indo by broth3rmax